Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Di informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Dari ini terkait jadwal penyaluran bantuan PKH tahap keempat Khusus KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Budi Dan informasi pencairan bantuan PPinti tahap kelima Untuk alokasi bulan Juli dan Agustus Yang dalam waktu dekat benar-benar proses pencairannya Akan segera dicairkan oleh pusat Kemudian ada informasi himbawan empat Himbawan penting dari pusat terbaru Bagi anda KPM PKH dan PPinti Yang harus bisa dipahami Agar uang PKH tahap keempat Maupun PPinti tahap kelima anda Alokasi Juli dan Agustus Ketika dicairkan itu tidak berkurang cairnya Dan berikut kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima di bulan Juli Dan informasi pencairan bantuan tambahan pada bulan Juli Khusus bagi KPM PKH dan PPinti Yang mempunyai anak sekolah Dan ada empat himbawan penting dari pusat Yang harus diketahui oleh seluruh KPM Agar bantuan besok cairnya tidak berkurang Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama Bagi anda KPM PKH dan PPinti Yang sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar Tidak ada masalah Saya ucapkan selamat Walaupun kemarin ada KPM PKH Yang cairnya berkurang Tidak sesuai harapan Tetapi tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Saya doakan semoga pada pencairan PKH tahap keempat Maupun PPinti tahap kelima Alokasi Juli dan Agustus Semoga bantuan sosial anda Masih akan lancar cair Tidak ada masalah Kemudian ada informasi yang sudah ditunggu-tunggu Terkait ada empat himbauan penting Yang harus diketahui oleh semua KPM Agar uang bantuan cair sesuai Tidak berkurang pada pencairan PKH tahap keempat Maupun PPinti tahap kelima Empat himbauan penting tersebut Yang wajib diketahui Yang pertama Dipastikan kartu KKS ini wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan PPinti Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Dan ini untuk mengantisipasi terjadinya Potongan-potongan yang tidak jelas Atau bungutan liar Dan hal ini sangat merugikan Si penerima manfaat PKH dan PPinti Supaya bantuan bisa tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Dipastikan KPM PKH dan PPinti Pada saat pencairan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima 400 ribu PPinti Juli dan Agustus besok Ini menerima uang bantuan PKH dan PPinti Secara utuh Tidak ada potongan-potongan Dan KPM PKH dan PPinti Ini juga harus mandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan penerima manfaat PKH dan PPinti Kemudian himbauan yang ketiga Yang harus diketahui Ini adalah uang bantuan Dipastikan untuk tidak membeli rokok Ataupun untuk membeli Bukan barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik pulsa Ataupun barang-barang yang tidak bermanfaat lainnya Kemudian himbauan yang keempat Sebelum pencairan PKH tahap keempat Dan PPinti tahap kelima besok dicairkan Ini adalah bantuan PKH dan PPinti Ini boleh untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti untuk membeli buku dan alat tulis Ataupun untuk membayar SPP Ataupun juga untuk membeli seragam Dan ini khusus bagi KPM Yang ada komponen anak sekolahnya Dan bantuan PKH dan PPinti Dipastikan untuk membeli Bahan kebutuhan pokok yang bermanfaat Sebagai contoh seperti buah-buahan Atau sayur-sayuran Dan itulah informasi terkait Himbauan penting Bagi KPM PKH dan PPinti Pada pencairan PKH tahap keempat Maupun PPinti tahap kelima besok Agar uang bantuan tidak cair berkurang Cairnya sesuai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya